Intro 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 Lagi hp dengan fitur game turbo Atau game sepes begitu Kalian bisa menggunakan aplikasi ini Sebagai alternatifnya Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi ini Di semua hp Dan kalian bisa menggunakan aplikasi ini Untuk memboosting semua device Yang kalian mainkan Dan semua game yang kalian mainkan Akan jauh lebih lancar Lebih responsif Bahkan lebih powerful dari sebelumnya Dan tidak hanya itu Aplikasi ini sangat cocok banget Digunakan di android lama Ataupun android terbaru saat ini Oke tidak usah berlambat-lambat lagi Jika kalian ingin memiliki aplikasi Yang saya maksud ini Langsung aja kalian ke deskripsi Bisa ada link download ya Kalian tinggal download aja Seperti biasa Tapi sebelum itu Jangan lupa untuk subscribe channel ini Like dan share juga guys Bagikan ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian tahu Apa yang kalian tahu Dan langsung aja ya Kita ke aplikasinya Tapi sebelum itu Disini saya contohin dulu Gimana kalian bisa mendapatkan aplikasinya ya Disini saya contohin dulu Karena terkadang Masih ada aja Yang bertanya bagi Gimana cara downloadnya Nah sebenernya gampang banget ya Asal kalian tidak mengklik sembarangan Kalau kalian mengklik sembarangan Kalian akan dibawa ke mana-mana Nah itu yang bikin kalian bingung Oke Oke disini saya contohin Paling atas ini aja ya Abis itu akan dibuka aja Deskripsi channel ini Dan cari aja link downloadnya Nah ini dia Klik Abis itu kan dikelkir aja ke bawah Belum Nah nanti akan diarahkan ke link link banyak ya Nah disini saya Nah disinilah Nah ini dia ada beberapa link Yang pertama itu link download dari Get4Me Dan di bawahnya ada tutorialnya Dan saya sarankan kalian download dari link aktif aja Klik aja Abis itu kan tinggal geser aja ke bawah Dan silahkan cari aja detik yang berjalan Nah ini udah ketemu detik yang berjalan Kalian tinggal tunggu aja Sampai detiknya selesai ya Kalau kalian memiliki request Tentang aplikasi lain Silahkan komen aja di kolom komentar Aplikasi ini support sebuah device Support sebuah game Dan support sebuah Android Jadi apapun banyak HP kalian Apapun game yang kalian mainkan Kalian bisa menggunakan aplikasi Game Turbo ini Karena aplikasi ini memiliki fitur-fitur premium Yang biasanya ada di HP dengan Game Turbo Game Turbo lah Atau fitur Game Turbo Tunggu aja Sampai detiknya selesai ya Nah ini udah keluar tombol downloadnya ya Kalian tinggal klik aja ya Biasanya Saat pertama kali Kalian membuat tombol ini Wapsa ini akan membuka halaman lain Kalian tinggal klik aja Klik Back Relay 12 Dan ini udah langsung media fire ya Setelah itu kalian tinggal download aja Setelah kalian download Kalian tinggal buka aja Di jari server Atau aplikasi file by ranger Terserah kalian mau dibuka di mana aja Setelah itu silahkan cari aja folder download Habis itu kalian install Nah disini berhubung Tadi saya udah menginstallnya Jadi aplikasinya seperti ini ya Disini saya Eh Disini saya Hapus data dulu Biar kesatnya itu Menginstall Dari awal Seperti itu ya kalian Setelah di install Kalian juga buka aja Nah disini ada tampilan seperti ini ya Disini ada tampilan roket Disini ada jump begitu Jadi kalian tinggal izinkan aja dulu Dream permission Kalian tinggal izinkan aja Dream permission Tunggu Habis itu Back Nah disini kalian tinggal Milih di tengah Dan dream permission juga Cari game modenya Atau game turbo nya Begitu ya Tunggu Abis itu oke Abis itu back Back Nah disini ada Pengaturan ya Pengaturan untuk game nya Tapi sebelum itu Kalian tinggal tambahkan dulu Game game yang kalian mainkan Ya Disini saya mainnya itu CUC Eater ya Base 2 Begitu Dan arena valor Abis itu back aja Nah ini udah ada 3 game Yang baru aja Saya tambahkan ya Nah disini ada pengaturan Screen case Kalau kalian ingin Merekam layar ya Disini Kalian tinggal atur aja dulu Merekam layarnya Disini resolusinya Bisa 180 pixel Quality nya itu Kalian auto aja Atau Kalian atur aja Sendirinya Firmnya itu bisa Sampai 60 fps Kalian klik aja Nah disini nanti Menyimpan aja ya Disini storage Emulated No movie Gaming record Begitu ya Nah disini ada Game nya Nanti disini Akan terekam Berapa lama Kalian mau mainkan game tersebut Begitu ya Nah disini Kalian pilih Beli samping ini Pilih aja Dan enable panel Kalian tinggal izinkan aja Cari aja game mode nya Disini akan Nampil seperti ini Game mode nya hidup Back Back Nunggu Matikan Hidupkan lagi Habis itu Kalian tinggal hidupkan Gila berbesar Kalian tinggal izinkan aja Semua ya Hidupkan 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 Nah habis itu Kalian tinggal back Dan pilih game Kesayangan kalian Saya coba klik ini aja I know valor Klik Tunggu Dia lagi Munggu Busting seperti ini Dan di pop-pop HP kalian Akan muncul Seperti ini ya Disini Seperti ini Ini bisa kalian gunakan Di Nah ini klik Karena disini Saya menggunakan Game turbo Jadi saya tutup dulu Game turbo nya ya Game turbo bawaan Ini saya matikan dulu Biar Biar tidak Gitu guys Biar tidak Menyelah Gitu Nah Setelah Seperti ini Back aja dulu Nah Seperti ini Pilih game nya Jadi sekarang Udah aman Nah disini Saya lihatkan ya Jadi Seperti ini Ini adalah Fitur Floating Windows nya Kalian bisa geser Seperti ini Ya panel beta Seperti ini ya Disini ada Infometer Banyak banget Sound switch ya Banyak banget Kalian bisa atur aja Crosshair juga ada Kalau kalian ingin Mengatur Process nya Begitu Disini ada Ada Gaya perekam Screen recorder Begitu ya Aya Klik aja Begitu Karena disini Saya lagi merekam layar Jadi saya tidak bisa Menggunakan Sound switch nya Karena Kenapa Karena kalau saya paksa Perekam layar saya Akan mati guys Kalau kalian tinggal atur aja Disini Temperatur hp kalian FPS hp kalian Screen case nya Ini perekam layar Juga ada Look plus Akan mati guys Kalian tinggal atur Ecerahan juga bisa Suara bisa Infometer Disini bisa melihat Ini Lengkap banget Jadi kalian tinggal Mainkan aja Oke langsung aja Kalian coba aplikasi Yang saat ini Tapi sebelum itu Saya sarankan Kalian kunci aja Aplikasi ini Seperti ini Karena kenapa Karena aplikasi ini Bukanlah aplikasi sistem Tentunya ketika RAM hp kalian penuh Aplikasi ini Akan dihentikan Begitu ya Kalau udah dihentikan Ya aplikasinya Tidak akan berjalan Atau fiturnya Tidak berjalan Kalian tinggal atur aja Oke langsung aja Kalian coba aplikasi Yang saat ini Di hp kalian masing-masing Jika sekiranya Aplikasi ini ada masalah Silahkan komen aja Di kolom komentar Kalau kalian memiliki Requestan dengan aplikasi lain Silahkan komen aja Di kolom komentar Kita ketemu di next video Bye Bicau 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 Bicau